Kucing merupakan salah satu hewan yang sangat menarik untuk dibahas. Selain karena tampilan dan perilakunya yang menarik, kucing juga menjadi salah satu hewan yang paling banyak dipelihara di dunia, sehingga pantas saja jika banyak orang sangat tertarik dengan berbagai informasi mengenai kucing ini. Salah satu topik yang menarik untuk dibahas mengenai kucing adalah tentang kucing jantan. Kucing jantan merupakan salah satu opsi hewan peliharaan yang banyak dipilih oleh banyak orang. Selain karena tampilannya lebih gagah, kucing jantan juga dianggap lebih efisien karena mereka tidak bisa memiliki anak. Hal ini terutama bagi mereka yang memang hanya ingin memelihara satu kucing saja. Namun tidak hanya itu, ternyata kucing jantan juga menyimpan fakta-fakta lainnya yang menarik untuk dibahas. Oleh karena itu, berikut beberapa fakta menarik tentang kucing jantan. Meskipun mungkin hal ini masih dalam perdebatan, karena setiap kucing pastinya memiliki karakter yang berbeda-beda, namun berlepas surpay menunjukkan bahwa kucing jantan cenderung lebih penyayang dan senang bergaul, terutama dengan pemiliknya dibandingkan dengan kucing betina. Mereka cenderung akan berusaha untuk menjalin ikatan dengan pemiliknya, baik itu dengan cara mencari perhatian, mengajak bermain, ataupun sekedar menggesekkan tubuhnya. Selain itu, dalam sebuah koloni kucing di alam liar, kucing jantan juga sering terlihat duduk bersebelahan, saling bersentuhan, dan saling menjilat dengan kucing lainnya. Hal ini berbanding terbalik dengan kucing betina yang cenderung lebih suka menyendiri. Taukah Anda bahwa kebanyakan kucing jantan cenderung lebih senang menggunakan kaki kiri depannya untuk beraktifitas dibandingkan dengan menggunakan kaki kanan depannya? Seperti misalnya ketika menggeser suatu barang, mengukul sebuah benda, ataupun pada saat meraih sesuatu. Meskipun para peneliti belum mengetahui alasan dibalik kebiasaan ini, namun tentu hal ini merupakan sesuatu yang unik dan menarik dari kucing jantan itu sendiri. Dalam hal ini, cobalah membuktikan hal ini pada kucing jantan Anda, apakah memang benar bahwa kucing jantan cenderung menggunakan kaki kiri depannya atau tidak? Kucing jantan memiliki berbagai varian warna bulu, mulai dari hitam, putih, oran, sampai dengan perpaduan dua warna, seperti misalnya hitam putih, putih oran, dan putih abu. Namun, tahukah Anda bahwa kucing jantan sangat jarang sekali memiliki tiga warna bulu? Jikalaupun ada, jumlahnya sangat sedikit, bahkan bisa dibilang sangat langka. Hal ini karena kucing dengan tiga warna bulu merupakan hasil mutasi gen yang biasanya diturunkan pada kucing betina. Jikalaupun ada kucing jantan yang terlahir dengan tiga warna bulu, biasanya mereka akan terlahir mandul dan seringkali dibunuh oleh induknya sendiri. Oleh karena itulah, kenapa kita jarang sekali melihat kucing jantan dengan tiga warna bulu di tubuhnya? Anda pasti sangat mengenal kucing oran. Kucing ini sangat terkenal dan sering dibahas di berbagai media sosial karena tingkah lakunya yang unik. Namun, tahukah Anda luar ternyata kebanyakan kucing oran berjenis kelamin jantan? Dalam hal ini, hampir 80% kucing belang oran berjenis kelamin jantan, sedangkan 20% lainnya berjenis kelamin betina. Hal ini berkaitan dengan gen yang menciptakan warna bulu oran yang sebagian besar berkaitan dengan kromosom Y jantan. Dengan kata lain, warna bulu oran sebagian besar didominasi oleh gen kucing jantan. Hal ini kebalikan dari kucing kaliko atau kucing dengan tiga warna bulu yang kebanyakan berkaitan dengan kromosom X kucing betina. Salah satu karakter khas dari kucing jantan adalah mereka suka sekali berpetualang. Mereka suka sekali mengeksplor lingkungannya, entah itu untuk mengenali lingkungan sekitarnya, mencari makan, menandai wilayah, ataupun untuk mencari pasangannya. Bahkan, kucing jantan bisa kabur selama berhari-hari bahkan sampai berminggu-minggu hanya untuk berpetualang. Tidak hanya itu, setelah berpetualang, mereka juga terkadang akan memberikan hadiah pada pemiliknya, entah itu dalam bentuk burung, tikus, ataupun ular. Hal ini mereka lakukan sebagai ucapan terima kasih karena mereka merasa dirawat dengan baik oleh pemiliknya. Maka, jika kucing anda melakukan hal ini, ada baiknya anda mengucapkan terima kasih dan menghargai pemberiannya. Kucing merupakan salah satu hewan teritorial. Mereka biasanya memiliki suatu wilayah yang menjadi kekuasaannya, di mana wilayah ini tidak boleh dimasuki oleh kucing lain. Ketika ada kucing lain yang memasuki wilayahnya, maka kucing tersebut akan bersikap agresif dan akan berusaha mengusir kucing tersebut dari wilayahnya. Dalam hal ini, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa kucing jantan suka sekali berpetualang. Dan dalam petualangannya itu, mereka seringkali juga memperluas wilayah kekuasaannya dengan menyemprotkan urin di berbagai tempat sebagai tanda. Oleh karena itulah kenapa kucing jantan biasanya memiliki wilayah kekuasaan yang lebih luas dibandingkan dengan kucing betina. Taukah Anda bahwa kucing jantan memiliki harapan hidup 1-2 tahun lebih pendek dibandingkan kucing betina? Hal ini mungkin berkaitan dengan resiko penyakit mematikan yang lebih mungkin diderita oleh kucing jantan dibandingkan dengan kucing betina, seperti misalnya penyakit tumor, masalah jantung, dan ginjal. Selain itu, cara hidup kucing jantan juga cenderung berbeda dibandingkan dengan kucing betina. Mereka suka berpetualang, memperluas wilayah, berkelahi dengan kucing lain, dan sebagainya, sehingga resiko mereka terkena musibah ataupun suatu penyakit lebih tinggi dibandingkan dengan kucing betina. Meskipun kucing jantan memiliki angka harapan hidup yang lebih pendek dibandingkan dengan kucing betina, namun dengan mensteril kucing jantan, angka harapan hidupnya bisa lebih tinggi. Menurut beberapa sumber, kucing jantan yang disteril memiliki angka harapan hidup 62% lebih tinggi dibandingkan dengan kucing yang tidak disteril. Hal ini karena mereka akan terhindar dari resiko penyakit kanker testis yang banyak diderita oleh kucing yang tidak disteril. Selain itu, kucing yang disteril juga memiliki berlaku yang lebih tenang dan tidak suka berpetualang mencari pasangan, sehingga hal ini akan mengurangi mereka dari resiko berkelahi dengan kucing lain ataupun terkena musibah di lingkungan luar. Sudah umum diketahui bahwa biaya steril kucing jantan beberapa persen lebih murah dibandingkan kucing betina. Hal ini karena prosedur sterilisasi kucing jantan lebih mudah dan lebih singkat dibandingkan kucing betina. Prosedur sterilisasi kucing jantan biasanya hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit, sedangkan kucing betina membutuhkan waktu hingga 1 jam atau lebih. Selain itu, kucing jantan biasanya sudah diperbolehkan pulang selang beberapa jam setelah prosedur sterilisasi. Sedangkan kucing betina biasanya membutuhkan waktu minimal 1 hari setelah prosedur sterilisasi selesai dilakukan. Hal ini karena perut kucing betina biasanya akan disayat untuk mengangkat rahimnya sehingga membutuhkan waktu penyembuhan yang lebih lama. Salah satu perilaku atau kebiasaan yang sering dilakukan oleh seekor kucing dewasa adalah spraying atau menyemprotkan air kencingnya di berbagai tempat. Hal ini bertujuan untuk menadai wilayah dan menarik pasangannya. Meskipun kucing betina juga terkadang melakukannya, namun perilaku seperti ini ternyata lebih sering dilakukan oleh kucing jantan. Hal ini mungkin karena kucing jantan lebih dominan untuk menguasai banyak wilayah dan mencari pasangannya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa bau urin kucing sangat kuat dan menyengat. Apalagi jika kucing tersebut buang air kecil sembarangan. Dalam hal ini meskipun secara umum bau urin kucing sangat kuat dan menyengat, namun bau urin kucing yang belum diseteril ternyata lebih menyengat dibandingkan dengan kucing yang sudah diseteril. Hal ini karena urin kucing yang belum diseteril mengandung kadar testosteron dan hormon lainnya yang lebih tinggi. Oleh karena itulah kenapa bau urin kucing yang belum diseteril sangat kuat dan menyengat. Kucing jantan mungkin lebih penyayang dan mudah bergaul dibandingkan dengan kucing betina, namun hal ini berlaku hanya untuk pemiliknya. Jika kucing jantan sudah menjadi ayah, mereka cenderung adalah ayah yang buruk, mereka cenderung cuek dan mengabaikan anak-anaknya. Hal ini karena kucing jantan tidak memiliki minat atau ketertarikan untuk mengasuh anak-anaknya. Oleh karena itulah kenapa kebanyakan anak-anak kucing hanya diasuh oleh induknya saja. Jadi itulah 12 fakta menarik tentang kucing jantan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video menarik berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya.